Pemirsa Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief menerima piagam penghargaan peduli kekayaan intelektual dalam kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic selasa pagi yang digelar oleh Kemenkumham di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Penyerahan piagam diserahkan oleh PLT Direktur General Kekayaan Intelektual, Razilu. Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi menggelar pembukaan kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic atau MIG bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi pada selasa 30 Agustus 2022. Dalam kegiatan tersebut digelar penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala Daerah dengan kriteria mendukung dan bekerjasama dalam peningkatan layanan kekayaan intelektual kepada Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief. Piagam penghargaan itu diserahkan oleh PLT Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu, dan diterima langsung oleh Asisten Satu Administrasi Pemerintahan Setda Batanghari, Muhammad Rifai, mewakili Bupati Batanghari. Mobile Intellectual Property Clinic atau MIG merupakan dukungan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk pendaftaran merek, desain industri, patent, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan indikasi geografis maupun pencatatan hak cipta dan kekayaan intelektual. Embri Fai mengungkapkan bahwa kegiatan MIG merupakan batu loncatan agar dapat mempercepat proses pengakuan merek dan hak cipta. Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat dapat mencintai produk-produk dalam negeri. Haki ya kaya intelektual, tapi sifatnya inilah mobile, ini bagian dari inovasi, inovasi dari MIG, dan insya Allah mudah-mudahan ini hal yang baik, dan banyak hasil-hasil dari daerah kita, seperti UMKM, kemudian juga jenis-jenis, makanan, dan lain sebagainya, ini mempercepat pengakuan, pengakuan dari kekayaan intelektual. Saya pikir itu. Untuk harapannya sendiri Pak, untuk batang hari gimana? Ya, harapnya begini, karena ini adalah sistemnya mobile, mobile klinik terhadap kekayaan intelektual, nah ini mempercepat. Tadi sudah disampaikan oleh juga Pak Ujungur, Pak Ujungur, Pak Ujungur, Pak Ujungur, Rian Cencen, Anissa Tari, Cek TV, melaporkan.